KPU Padang Pariaman menyatakan telah mengumpulkan berkas data pendudukan dari Dinas Catatan Sipil pada semester 2014 lalu. Mengacu pada data tersebut, dari 458 ribu jiwa warga Padang Pariaman, daftar pemilih tetap untuk pilkada mendatang tercatat sebanyak 291 ribu jiwa. Hal ini turut mengacu pada DPT Pilpres beberapa waktu lalu. Sementara itu, dari 30 miliar rupiah anggaran pilkada yang diajukan KPU Padang Pariaman, namun hanya disetujui sebesar 12,5 miliar rupiah. Sedangkan sisanya akan diajukan kembali pada RAPBD perubahan mendatang. Pada prinsipnya, KPU Padang Pariaman siap kapanpun pemilih akan tetapkan. Dan sekarang kan kita lebih menunggu juga revisi terbatas perpu yang telah diubahkan di undang-undang itu. Dan karena kewenangan perintah pantapan keberadaan di KPUI, maka kita sempatnya menunggu. Sungguh pun begitu, kita telah melakukan berbagai persiapan di Kabupaten Perang Pariaman. Yang pertama itu saja persoalan penganggaran. Kita telah lakukan berkali-kali koordinasi dengan pemerintah daerah mengenai anggaran ini. Alhamdulillah untuk tahun ini, kita dianggarkan sebanyak 12,5 miliar dari 30 miliar. Untuk informasi lebih lanjut, KPU hingga saat ini masih menunggu keputusan penetapan perpu pilkada yang diputuskan pemerintah pusat pada 18 Februari mendatang.